Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 lagi di channelnya gm elektro kali ini kita akan mereview atau Hai menguji apa perbedaan crossover 2w dengan filter subwoofer 2w Oke disini sama-sama dari produknya Aztek ya kita akan membedakan bagaimana suara dari filter subwoofer dan crossover 2w ini dari segi harga beda jauh ya bisa kalian cek sendiri di online shop Hai semuanya ada lho Hai ke sekarang kita akan coba dulu Hai di filternya ya filter subwoofer 2w Ayo kita akan coba Hai atau cek suaranya bisa kalian dengar nanti perbedaannya dimana Ayo kita coba dulu yang filter subwoofer 2w Oke di sini kita akan coba lagu DJ ya biar nggak kena copy Oke kita nyalakan dulu lagunya Hai ke hai 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 suara mitnya Oke sekarang kita coba angkat subwoofernya ini suara dari filter subwoofer 2w Oke 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 sekarang kita ganti dulu ke yang satu ini sebelahnya ini hai oke sekarang kita ganti dulu ke Hai yang crossover 2W ya Hai sekalian dengarkan dan kalian nilai sendiri dimana perbedaannya Hai kalau menurutku sih enggak beda jauh ya hanya harganya di sini yang berbeda hai oke sekarang kita nyalakan dulu sekarang dari ini suara dari ini sekarang kita coba buka subwoofernya diisi-sperformance by dgc-tv berbicara oke kita matikan dulu oke kalau kita tahu ya perbedaannya crossover ini filter midhacknya sudah terbisa ya jadi kita bisa ngatur low sedangkan yang filter subwoofer ini midhacknya kan belum terpisah jadi dia pengaturan filternya masih mengikuti dari subwoofernya gitu aja perbedaannya terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat